Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menyampaikan peringatan tegas kepada Australia agar tidak mencampuri urusan internal Indonesia, terutama terkait isu-isu sensitif seperti Papua dan Aceh. Dalam pernyataan resmi yang disampaikan di Jakarta, Presiden Prabowo menegaskan bahwa Indonesia tidak akan mentolerir campur tangan asing dalam kedaulatan negaranya, sebagaimana yang pernah terjadi di masa lalu dengan Timor Leste. Saya sendiri, sebetulnya saya ini mau konsentrasi dalam negeri. Tapi salah satu kewajiban pertama harus berangkat ke APEC, ke G20, diundang ke Tiongkok. Begitu diundang ke Tiongkok, Amerika juga undang. Waduh, ini dua kekuatan besar ngundang. Yang tidak berani saya nolak. Demi rakyat harus saya berangkat ke situ. Ya, jadi saya minta izin, bukan Prabowo jalan-jalan ke luar negeri ya. Saya lebih suka di dalam negeri, saya lebih suka mengurus saudara-saudara sekalian. Tapi untuk rakyat, saya juga harus berhubungan baik dengan semua negara. Karena Indonesia mengambil jalan seribu kawan terlalu sedikit, satu lawan terlalu banyak. Indonesia, pemimpin-pemimpin Indonesia harus menjaga bahwa Indonesia, rakyat Indonesia, bangsa Indonesia tidak terseret ke dalam pertikian orang-orang lain. Kita tidak mau terseret, kita tidak mau terlibat, kita hormati semua negara. Untuk itu, saya harus yakinkan mereka semua. Itu sikap kita. Kita hormati semua bangsa, hormati semua kekuatan. Saya katakan kepada mereka, kita ingin jadi tetangga yang baik. Kita ingin jadi mitra yang baik. We want to be your friend. We want to be your partner. But we will not be your peon. Kita tidak akan menjadi kacung kalian. Indonesia adalah negara yang berdaulat. Dan setiap permasalahan dalam negeri kami akan diselesaikan dengan cara kami sendiri. Tidak ada ruang bagi negara lain, termasuk Australia, untuk turut campur dalam urusan internal kami, baik itu di Papua maupun Aceh. Peringatan ini muncul setelah laporan-laporan yang menunjukkan adanya aktivitas sejumlah kelompok di Australia yang mendukung gerakan separatis di Papua. Aktivitas ini melibatkan penyebaran narasi separatisme melalui media internasional, hingga dugaan keterlibatan dalam penggalangan dana yang mendukung kelompok pemberontak. Prabowo juga mengingatkan Australia akan konsekuensi politik dan diplomatik jika mereka terus memberikan ruang bagi kelompok-kelompok yang mencoba merongrong kedaulatan Indonesia. Ia menegaskan bahwa Indonesia tidak ingin pengulangan kasus seperti Timor Leste, di mana intervensi asing memicu disintegrasi wilayah dan meninggalkan luka sejarah yang dalam bagi bangsa Indonesia. Kita jangan termakan suatu brainwashing bahwa Indonesia negara miskin. Negara Indonesia tidak mampu. Orang Indonesia tidak bisa manage. Pemimpin-pemimpin Indonesia korup semua. Kita nggak mampu bikin apa-apa. Itu adalah inferiority complex. Itu adalah minder warga case complex yang dicuci otak kita oleh Belanda dan negara barat. Maaf saya, saya harus bicara itu. Saya tidak anti asing. Saya dibesarkan di barat. Saya kagum sama barat. Hanya barat sering hanya mikir barat sendiri. Iya kan? Waktu saya ditanya orang-orang Eropa ya, duta besar Eropa itu. Apa yang Anda pikirkan dari Eropa? Oh, kami menyukai Eropa. Masalahnya adalah Eropa kadang-kadang tidak menyukai kita. Iya kan? Kita hormat sama mereka, kita terima mereka. Iya. Mas Mara, kita berapa puluh tahun, kita izinkan Mercedes, BMW, Volkswagen, produk-produk mereka. Kita boleh kamu jual di kita. Eh? Kita mau jual kelapa sawit. Nggak boleh. Sekarang mereka persoalkan kopi kita, teh kita. Iya. Aduh, bagaimana? Iya kan? Abis itu dia bilang, nggak bisa karena kamu merusak hutan untuk tanam kopimu, kau rusak hutan. Eh, eh, eh. Saya bilang ke mereka, Yang suruh kita tanam kopi, teh. Kalian! Londo-londo dateng ke kita, ya kan? Suruh tanam kopi, tanam teh, tanam ini semua. Belanda. Suruh kita rusak hutan kita. Eh? Sekarang dia tanya. Nggak boleh. Aduh, come on. Iya kan? Yang sedih lagi, apa ya? Jepang. Berapa puluh tahun kita izinkan? Toyota, Suzuki. Apa itu? Daihatsu. Oh, sahabu boleh jual kita. Mitsubishi. Kita mau jual pisang. Pisang! Mas Mara, nggak boleh. Pisang lebih sekarang. Jadi, waktu saya ditanya, Oh, apa itu? Free trade. Ya kan, duta besar juga. Free trade. Ya, Anda sekarang larang. Nickel nggak boleh jual. Free trade. Yes. We agree. We want free trade. But, we want fair trade. Kita minta yang adil dong. You boleh jual produk kamu yang mahal-mahal. Saya mau jual pisang, nggak boleh. Saya bilang, Indonesia ini Rp280 juta. Kita bukan anak kecil lagi. Ya kan? Masa kita? Kita suruh jual bahan baku kita murah-murah. Ya kan? Boksit. Kita suruh jual. Gelondongan. Jadi aluminium. Jadi mobil. Jadi pesawat terbang. Jadi televisi. Kita beli ke sini. Bayarnya 40 kali. Enggak. Sekarang bikin pabrik di Indonesia. Kita butuh lapan kerja. Anak-anak kita punya hak untuk hidup layak. Kita tidak mau jadi bangsa UMR. Terus. Saya kira itu yang jawab saya. Jadi kita optimis. Kita optimis. Masa depan kita gemilang. Selain itu, Presiden Prabowo menekankan bahwa Indonesia telah belajar dari pengalaman dan kini memiliki pendekatan yang lebih matang dalam menangani permasalahan di wilayah-wilayah konflik. Ia juga memastikan bahwa pemerintah terus memperkuat pendekatan pembangunan, dialog, dan penegakan hukum untuk memastikan perdamaian dan kesejahteraan di Papua dan Aceh. Dunia harus tahu bahwa Papua dan Aceh adalah bagian tak terpisahkan dari Indonesia. Segala upaya untuk memecah belah persatuan kami hanya akan memperkuat tekad kami untuk menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Dalam pernyataannya, Prabowo juga menyampaikan bahwa Indonesia siap membangun hubungan baik dengan Australia berdasarkan prinsip saling menghormati dan tidak mencampuri urusan dalam negeri masing-masing. Namun, ia menekankan bahwa segala bentuk pelanggaran terhadap prinsip ini akan ditanggapi dengan serius oleh pemerintah Indonesia. Langkah tegas Prabowo ini menuai berbagai tanggapan. Sebagian besar pihak di dalam negeri mendukung sikap tersebut sebagai bentuk perlindungan terhadap kedaulatan negara. Di sisi lain, beberapa pengamat internasional menilai bahwa peringatan ini dapat memperkeruh hubungan bilateral Indonesia-Australia jika tidak diimbangi dengan langkah diplomasi yang baik. Presiden Prabowo menutup pernyataannya dengan optimisme bahwa hubungan Indonesia dan Australia dapat terus berkembang dengan saling pengertian dan menghormati kedaulatan masing-masing. Namun, ia menegaskan bahwa Indonesia tidak akan ragu untuk mengambil tindakan tegas jika ada pihak yang mencoba merusak keutuhan negaranya. Terima kasih telah menonton!